Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tegu Ajari SPT MN Selalu Kecamatan Mane Mengucapkan selamat datang di Kecamatan Mane Kecamatan kami adalah Salah satu kesempatan pemekaran Dari Kecamatan Bentang Yang terletak di kaki bukit barisan Dengan topografi daerah pengguna Saat ini Kecamatan Mane Memiliki jumlah penduduk Sebanyak 909.122 jiwa Yang terdiri dari 4.537 orang laki-laki Dan 4.585 jiwa perempuan Sedangkan kakak Sebanyak 2.449 kakak Yang tersebar di 4 gampung Yaitu Gampung Lutung Gampung Bang Dalam Gampung Mane Dan Gampung Lutun Kecamatan Mane hanya memiliki Satu mungkin yaitu Kemukiman Lutung Ada pun luas Kecamatan Mane Adalah 904.7 km Bersangka Kecamatan Mane Supaya mana letaknya Di rakyat penggunaan Maka yang menjadi andalan Dari Kecamatan kami Di bidang sektor pertanian Perkebunan dan percanaan Dari bidang pertanian Andalan Kecamatan Mane Adalah tanaman kopi Dan kacang-kacangan Sementara dalam bidang perkebunan Yang menjadi produk Pendulian kami adalah Pinang Coklat Pinang, coklat Langsat, betai, rambutan Dan beberapa tanaman lainnya Untuk sektor Bidang pertanian Dan umumnya Masyarakat Mane Memelihara Ternak ayam lokal Bebek Kambing dan kerbong Sementara untuk Di sektor perikanan Saat ini Masyarakat kami Mengandalkan Dari hasil alam Yaitu yang terkenal Di sana Ikan keruling Yang banyak tersebar Di seluruh sungai-sungai Yang ada dalam Kawasan Kecamatan Mane Sementara untuk Hasil tambak Masyarakat Mengandalkan Ikan jair Lele Dan ikan mas Kemudian Kecamatan Mane Sementara kecamatan lain Juga memiliki Beberapa sarana Dan para sarana Dalam bidang pendidikan Kecamatan Mane Memiliki Sarana pendidikan Mulai dari tingkat TK Sampai dengan SMK Dimana TK Terdapat Di Kecamatan Mane Masing-masing Desa Sebanyak 2 unit Kemudian Untuk SD Ada 8 unit Yang tersebar Di semua desa Sedangkan SMK Ada 3 unit Yaitu 1 unit Di Desa Lutung Dan 2 unit Di Desa Mane Sedangkan SMK Hanya ada 1 unit Yaitu SMK Pertanian Yang terdapat Di Desa Lutung Kecamatan Mane Untuk Sektor perwisata Banyak yang bisa Dikembangkan Di Kecamatan Mane Namun Sementara ini Yang sudah menjadi Terkenal Yaitu Di Air Terjun Rokjo Yang terdapat Di Tusun Lanyang Mune Desa Mane Sementara Objek wisata Lainnya Mungkin akan Perlu ditumbangkan Namun Yang sudah Terkenal Yang ini Yaitu Arun Jeram Dimana pada Bulan September kemarin Sudah Diadakan Pelatihan Arun Jeram Tingkat Provinsi Yaitu Yang terletak Di Desa Mane Dan kami harapkan Supaya Ini bisa menjadi Andalan Pariwisata Di Kecamatan Mane Dimana saya akan datang Ada pun potensi lain Yang sudah Berkembang Yang ini Yaitu Arun Jeram Dimana Di Kecamatan Mane Sudah ada Pos Pos untuk Pengadilan Arun Jeram Dimana Setiap Masyarakat Atau Personil yang ingin Merasakan Bagaimana derasnya Sungai Kerunggumpang Atau Sungai Mane Itu bisa langsung Datang ke Dusun Pantiluah Gampung Mane Disana ada Satu unit Pos Yang khusus Melayani Arun Jeram Kemudian Arun Jeram Ini kami harapkan Bisa berkembang Untuk Bermasakan Datang Karena potensinya Sangat baik Ada pun Yang menjadi Kendalasan ini Yaitu Di Kecamatan kami Sering ada Gangguan Gajah Sehingga ini Sangat Merusahkan Masyarakat Dimana Banyak Lahan Perkebunan Yang rusak Akibat Gangguan Gajah Oleh karena itu Kami mengharapkan Kepada semua pihak Yang terkait Agar Untuk masa akan datang Bisa mengatasi Gangguan Gajah ini Sehingga Kegiatan Pertanian Di Kecamatan Mane Tidak lagi ada Kendala dan bisa Berkembang Dan kepada Suma Pihak yang terkait Kepada Inspektor Maupun kepada Lembaga-lembaga terkait Kami mengharapkan Agar Di Kecamatan kami Bisa dikembangkan Agroindustri Dimana Saat ini Sangat cocok Untuk pengembangan Copi dan Coklat Oleh karena itu Penhatian semua pihak Sangat kami harapkan Demikian yang dapat Kami sampaikan Wabillahi Taufiwabidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabillahi Taufiwabidaya